Baik juga pertahanan dari Malaysia Iya berbahaya kita lihat ada ruang dari untuk Malaysia Iya ampun Dan juga pelatih kita ini sudah 24 karat Bung Binder Iya tampaknya Abdul Rashid setelah diberikan umpan yang sangat akurat Oleh Nick Akif Syahrian yang sebenarnya Berbahaya lagi Bu Kali ini ancang-ancang dia 1-0 Malaysia unggil kali ini setelah tadi gagal mendapatkan peluang emas Iya memang eksekusi penalti yang cerdik ya Yang dilakukan oleh Muhammad Hadi Fayyad Memang inilah pemain yang sangat berbahaya center forward Dari Malaysia yang mencetak satu gol melawan Timor Leste Sudah dilakukan angkat bola kotak penalti Kelengahan kembali terjadi tadi Lanjut kepada Firza Terlepas Jabra Gol 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 Sangkayangan api dari Bojonegoro Kembali mampu membuktikan posisinya yang tepat Iqbal melakukan LDR kick tetapi tidak mampu dipeluk dengan mesra oleh penjaga Malaysia Ada Sagara yang mampu mencetak gol 2-1 Ya akhirnya gol yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia Setelah tidak mampu mencetak gol melompor ya Melawan Malaysia kali ini Angkat bola berbahaya Baru saja saya katakan Beginipun kita waktu kebobolan di SIGIRS ya 2-3 ketika itu Tendangan penjuru Ya kali ini juga tendangan penjuru yang sangat akurat Dari Malaysia Dimana pergerakan Dia bermain boba kedua dan mampu menjadi kunci Tapi kali ini kembali dari sudut yang sangat berbahaya Dan masih kembali menunjuk Tuh ancang-ancang dia Nggak Aduh Masuk saudara-saudara kita lihat Ya Fayad kali ini tidak ingin mengambil resiko Untuk mengecoh Penjaga gawang Jangan luka pagi luka Dan melakukan syuting dengan keras Hampir saja keluar bola Tetapi justru menai tiang dalam dan masuk Gol keempat bagi Malaysia di pertandingan ini Dan gol kedua Bagi Fayad Pemain yang paling tinggi posturnya Di permainan ini Kendangan penjuru Hati-hati Oh Dian luka rosi Justru lolos tadi Hampir saja gol kedua Dari Sivan Pilai Berbahaya lagi Masih Egi Bisa melepaskan pasir pada Abi Pada Sagara Jabret Sebelumnya tadi sadil Dan disini terlihat bagaimana kemampuan Iqbal juga jarang sekali sekarang dapat bola Seperti sekarang ini kita saksikan Jabret Jangan luka 植